bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat hayanis kembali lagi bersama saya kali ini saya mau membuat salah satu ide jualan yaitu mochi lumer ya, ini mochinya sengaja dibikin agak lumer gitu ya sahabat ya dengan isian dari kacang sangrai ini bisa banget dijual dengan harga 1500 insyaallah murah meriah nah untuk prosesnya silahkan simak videonya untuk yang pertama disini sudah saya siapkan tepung ketan putih ukuran 250 gram kemudian ditambahkan dengan garam lalu tambahkan dengan vanili bubuk setelah itu nanti ini kita tambahkan dengan gula pasir ini saya tambahkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan ya teman-teman kemudian ini bisa diaduk terlebih dahulu untuk bahan keringnya setelah diaduk dengan merata bisa ditambahkan dengan santan ini karena versinya lumer saya mau menambahkan santannya sebanyak 400 ml tapi kalau teman-teman tidak terlalu suka dengan yang lumer ya itu bisa ditambahkan airnya sekitar 250 ml sampai 300 ml nah ini kita tambahkan perlahan-lahan ya untuk santannya ya teman-teman jadi biar nanti tidak terlalu menggumpal untuk bahan-bahannya terus saja diaduk sampai merata buat sahabat yang baru bergabung jangan lupa ya channel sahabat hayanis di subscribe dan di like ya video-videonya dan boleh banget kalau teman-teman mau share dan juga komentar semoga teman-teman semuanya suka dengan channel saya nah selanjutnya disini akan saya tambahkan dengan pasta pandan ini pasta pandan saya sudah mau habis ya teman-teman jadi biar tidak ada yang terbuang ini saya isi dengan santan tadi yang sudah saya siapkan lalu saya agak sedikit dikocok-kocok ya jadi nanti semuanya rata berikutnya ini bisa ditambahkan dengan minyak goreng ini sekitar 2 sendok makan ya teman-teman lalu diaduk terus sampai benar-benar minyaknya itu tercampur dengan adonannya kemudian ini bisa kita siapkan saya menggunakan loyang dari bahan plastik ya teman-teman ini aman ya loyang tinol jangan lupa disaring dulu untuk adonannya nah ini pas banget pancinya sudah mendidih bisa langsung saja kita kukus ini sekitar 25 menit sambil menunggu mengukus kuenya disini saya akan membuat isiannya sudah saya siapkan kacang tanah sangrai sebanyak 100 gram kemudian ini saya tambahkan dengan gula pasir sebanyak 3 sendok makan ya teman-teman kemudian nanti ini akan saya haluskan dengan blender nah ini setelah halus bisa kita keluarkan dulu ya teman-teman dari blendernya nanti ini bentuknya sangat halus ya seperti pasir ya teman-teman nah ini kan masih masih agak murak ya teman-teman nah biar nanti bisa menggumpal disini saya tambahkan dengan air panas sebanyak 3 sendok makan nah nanti ini akan saya campurkan agar isiannya itu ya kacang tanah dan gulanya bisa menyatu dan menggumpal sehingga nanti memudahkan kita untuk mengisinya ke dalam moci nya ya teman-teman ini terus ya saya aduk sampai bentuknya seperti ini jadi gampang banget ya teman-teman untuk dipulungnya nanti nah ini sudah pas ya untuk manisnya bisa kita sisikan terlebih dahulu nah ini dia sudah matang teman-teman alhamdulillah ini sudah 25 menit langsung saja kita angkat ya dari panci nah ini langsung bisa dikeluarkan ya dari loyangnya kita tuangkan ke atas alas disini saya memakai alas dengan tutup box ya karena insyaallah nanti alasnya juga tidak lengket ya teman-teman karena ini juga mengandung minyak ya untuk adonannya jadi insyaallah nanti tidak terlalu lengket pada saat diaduk baik teman-teman ini langsung saja ya untuk adonannya kita aduk-aduk seperti ini ya sampai nanti adonannya itu uap panasnya hilang ya teman-teman jadi nanti akan sangat kalis ya nah walaupun kalis nanti tetap lumer karena ini versi mochi yang lumer ya teman-teman terus saja diaduk-aduk seperti ini sampai benar-benar licin ini masih dalam keadaan panas ya kemudian ini nanti akan ditambahkan dengan tepung maizena yang sudah saya sangrai sebelumnya ya teman-teman ini tepung maizena sebanyak 100 gram ya saya sangrai sebelumnya jadi insyaallah ini nanti aman ya nah ini untuk cara mengisi mochinya ini untuk adonan mochinya saya timbang semua rata sebanyak 25 gram ya teman-teman jadi alhamdulillah nanti ukurannya merata untuk di video saya tidak menunjukkan pada saat menimbangnya ya teman-teman jadi insyaallah ini hasilnya rata semua kemudian langsung bisa kita isi dengan isian kacangnya setelah itu langsung saja kita balurkan ke dalam tepung maizena yang sudah kita sangrai jadi masyaallah itu cakep banget ya teman-teman bentuknya jadi lumer-lumer gitu rasa pandan dan juga isian kacangnya yang gurih dan manis nah ini dia sudah selesai masyaallah jadinya pas banget ya besarnya juga merata karena ini saya timbang ya masing-masing mochinya dan untuk satu resep ini saya menghasilkan sebanyak 25 pieces ya teman-teman masyaallah dari ukuran tepung sebanyak 250 gram jadi hasilnya banyak banget berikutnya disini sudah ada paper case ya atau cup bolu ini stok yang saya punya lumayan kebesaran tapi insyaallah ini sudah pas ya untuk mochinya nah ini kita alasi dengan paper case setelah itu bisa kita packing di dalam mica ini saya pakai mica ukuran 7c ya teman-teman jadi pas banget ini mochi lumernya ya bisa kita jual dengan harga sekitar 1500an insyaallah sudah mantep jadi ini bisa banget sebagai tambahan ide jualan teman-teman ya ini bisa banget disuguhkan ketika ada harisan dan juga bisa banget untuk dijadikan sebagai isian snack box apalagi sekarang mochi itu lagi rame ya dibuat di facebook di youtube atau dimana juga sudah banyak resep-resepnya bisa teman-teman ikuti nah sekarang akan saya coba mochi yang sudah saya buat ya teman-teman bismillah masyaallah benar-benar mochinya lumer ya mulur banget tapi ini insyaallah tidak alot ya teman-teman dan untuk isian kacangnya itu manis dan gurihnya sangat pas jadi ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide jualan tambahan kue basahnya teman-teman di rumah ini dia sudah selesai mochi pandan isi kacang sangrainya bisa banget teman-teman ikuti dengan harga seribu lima ratus insyaallah rasanya tidak mengecewakan dan rasanya juga pas dan pastinya pelanggan banyak yang suka terima kasih telah menonton video saya sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh